Halo, tempatnya setiap mencari hidup. Apa kabar? Kesudah koskupan Prokerto bergembira karena mereka mendapatkan seorang koskup baru. Ini gembira koskupan Agung Aedah akan mendapatkan seorang koskup baru. Paus Francis Kutz sudah memilih seorang putra terbaik dari koskupan Agung Aedah. Dia adalah Mosin Yudh Kondilir Sipayu. Tanggal 2 Februari, Mosin Yudh Sipayu mencapiskan menjadi uskup Agung Medan untuk meneruskan pengembalaan Mosin Yudh Kondilir Sipayu. Pembaca pasti ingin tahu kan seperti apa profil sosok dari uskup yang baru ini? Dan, ini loh, ketika pertama kali Mosin Yudh Kondilir Sipayu datang ke rumahnya, ada sesuatu yang tidak macem dilakukan oleh ibunya ketika dia melihat anak kesayangannya. Pengen tahu kan cerita sering kami seperti apa? Simak di Majalah Hidup, edisi nomor 4, tahun 2019. Ada di sini. Halo, teman-teman saya, bagi lain-lain, sekarang kita kedatangan kamu, wartawan Majalah Hidup yang perlu langsung untuk bertemu dengan Mosin Yudh Kondilir Sipayu. Halo, Pak Yudh Sipayu. Halo, baik. Awal bulan Januari saya ditugaskan melipu ke sana selama kurang lebih 4 hari. Dan 2 hari itu saya ke sana kemari, khususnya ke Kampung Halaman Bapak Moskup dan bertemu dengan Bapak Moskup di Nagaputa, Komunikasi Kapus Nagaputa. Rumah-rumahnya di Bandar Dinalang itu, saya berpikir awalnya itu rumahnya besar. Tapi ternyata saya sampai di sana itu rumahnya sederhana di antar beberapa kampung yang di sampingnya itu ada sawah yang rindu dan meskipun keluarga ini cukup dalam hal ekonomi karena punya sawah yang lumayan, tapi penerimaan mereka itu sangat sederhana pada saya. Memakan bersama kegembraan saya itu lebih karena saya makan di Bapak Moskup. Itu yang menjadi pengalaman pendidikan dari saya. Kepala saya luar biasa ya? Luar biasa saya. Lalu kemudian malam hari, dari Bandar Dinalang, Sipayu Golok itu, kami kira-kira berjalanan sekitar 3 jam. Sampai di sana, saya bertemu dengan Bapak Moskup, tapi sebelumnya makan malam bersama keluarga saat Komunikasi Kapusi di sana. Sangat utama saya adalah beliau seorang yang sangat energi. Dan penerimaannya juga sangat baik dan tentu sangat benar hati. Bapak ada siapapun yang benda informasi seperti kami yang tahu. Itu pengalaman pendidikan saya. Nah, ketika pertama kali di pulang ke rumah, setelah jangka sebagai seorang kursus agung, keluarga atau orang yang tidak percaya. Tapi kemudian, di luar biasa Jonak, di luar biasa itu, menelpon menggunakan kursus agung, kita itu sudah berjalanan dulu, Pastor Kordeli sendiri. Dan ketika dia sampai ke rumah, sang ibunya waktu itu di dapur, di rumah mereka itu kira-kira sekitar bisa 100 klik itu dapurnya panjang ya, itu sang ibu itu berlari. Lalu kemudian berlutup, mencium kaki dari sang anak semuanya. Dan saya tersampurkan kenapa, kata-kata dari sang ibunya adalah luar biasa. Anakku, bapakku. Sebutan itu, bagi saya itu menjelaskan bahwa satu sisi, Kornelis adalah anak sulung dari keluarga itu, tetapi di sisi lain, dia adalah bapak sulung dalam gereja kursus utama Kampung Medan. Jadi, ini bagi saya tak langsung karena seorang ibu dalam budaya bahagia tapi mau berlutup di bawah kakir sama anak. Itu yang bagi saya mengapa kesederhanaan bapak usbuk dan juga kemudian kesederhanaan dari sang ibu, kesediaan yang mau menjumpa kesempatan anak. Kemudian Kornelis memegang tangan umunya dan membiarkan dia berdiri dan memuluk dunia. Itu suatu yang sangat luar biasa. Itu adalah peristiwa mayat dari Sopasita. Ya, betul. dan saat itu keluarga besar itu kan ingin selalu kalau pulang ke rumah, mereka selalu bertanya, Pastor, apa kabar? Saya cek atau enggak? Atau mungkin penakan-penakannya. Pastor, biasa menyambut dia dengan cara meninju-ninju, main tidur. Tapi ketika hari itu setelah terpikus, dia pulang ke rumah, semua diam, takut. Tidak ada yang berkata apapun. Kemudian seorang punakan mengatakan tulang. Sekarang saya panggil tulang Pastor atau Usko. Dan dari situ kemudian suasana menjadi saya. Jadi orang bersukas kita dan menang bersama, membeluk dan membeluk bersama. Ini keluarga yang bagi saya keluarga kubus Nasar dan sebagainya. Di tulisan kata yang terakhir, kakak memuliskan bahwa Monsimur ingin menuliskan konsep hidup lima. Maksudnya apa ya? Sejak terpilih jadi kusuk agung, banyak pastor itu atau banyak umat melibat pikir siapa yang kira-kira jadi pijen, siapa yang di komisi A dan komisi B dan sebagainya. Padahal gereja itu adalah bukan ladang untuk kita berkarir, tapi ladang pelayanan kita melayani seperti khusus. Nah, tertarik seperti apa ladang pelayanan gereja? Silahkan baca-baca lagi itu isi 0 keempat tentang Monsimur Kornelis Sipayo. Terima kasih. Dadah! Baca setiap majalah hidup, semua jawaban tadi bisa Anda peroleh di dalam Majalah Hidup edisi 4. Untuk mempermudah Anda mendapatkan Majalah Hidup, Anda bisa menghubungi kami di domor di bawah ini. Sampai jumpa dalam Majalah Hidup edisi berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.